DMX512 decoder perubah arus strip arus LED penggunaan 12V sampai dengan 24V disini 12V sampai dengan 24V dari sinyal analog disini penggunaan sinyal analog pada LED strip atau LED bar diubah menjadi sinyal DMX DMX in DMX port ataupun penggunaan LAN disini ada proses addressing dengan penggunaan ini DMX address manual dimana dari sini kita bisa copot penggunaan listrik input itu DC 12V sampai dengan 24V dimana input dari power supply 12V atau 24V dimasukkan ke minus disini kemudian disebelahnya ada input output di plus positif kemudian disini ada 4 output biasanya di LED bar atau LED strip ada 4 jalur lampu yang pertama adalah jalur dari minus lampu biasanya di kabel putih kemudian di 3 jalur ini merupakan penggunaan channel outputnya kita bisa pasukan disini ada jalur merah, jalur hijau, jalur biru ataupun dibalik terserah dimasukkan dulu input power DC 12V atau DC 24V melalui sini negatif dan positif kemudian negatifnya masuk ke jalur sini dan 3 jalur berikutnya merupakan mode output plus dari channel cahaya lampu yang hendak kita pilih setelah kita masukkan, ini dimasukkan ke dalam kemudian pekeluarannya ini menggunakan DMX signal 512, 3 pin ya kemudian untuk addressing ini bisa kita atur disini fungsi on ini bisa kita naikkan 1 untuk addressing 1 kemudian kalau addressing selanjutnya dibawahnya sudah ada untuk kode 1 ditambah 16 jadi 17 addressing 17 kita naikkan 1 dan 5 addressing 33 itu bisa kita naikkan di 1 dan 6 ya untuk addressing ini bisa kita jumper dari penggunaan beberapa DMX decoder dengan maksimal load power disini sudah diterak-terak yaitu 3x8 ampere dalam 1 channel 1 lampu itu maksimal 8 ampere jika 12 volt berarti 8x12 volt kalau 24 volt berarti 8x24 volt oke ya ini contoh penggunaannya dimana disini ada power supply untuk memasukkan input dari listrik 12 volt disini untuk negatif dan positif kemudian penggunaan 4 jalur kabel lampu yang pertama untuk negatifnya ini masuk ke menu sini kemudian channel 1,2,3 kita bisa pilih pemilihan warnanya kita masukkan saja merah untuk channel 1 hijau untuk channel 2 biru untuk channel 3 ya kemudian kita bisa masukkan DMX ini disini untuk penggunaan dari DMX mixer 512 ya ataupun penggunaan lankat dengan software ya dari power supply masuk ke decoder dari decoder masuk ke analog sinyal analog dari lampu disini kita menggunakan modul dengan 4 jalur kemudian decoder kemudian decoder akan merubah arus analog menjadi arus DMX ya untuk penggunaan DMX mixer 512 penggunaan DMX mixer untuk DMX 512 decoder kita tadi sudah masukkan dari power supply masuk sinyal analog melalui decoder decoder outputnya akan menggunakan DMX dan DMX ini bisa kita campur dengan beberapa decoder lain ya untuk penggunaan yang lebih dari 1D decoder untuk penggunaan dan beberapa adres lampu ya di sini kita bisa langsung coba saja karena penggunaannya disini di channel 1 kita masukkan warna merah maka di channel 1 ketika kita naikkan maka cahaya warna merah yang akan tampil ya kemudian di channel 2 cahaya warna hijau maka di channel hijau itu ada di channel 2 3 untuk cahaya warna biru perpaduan dari beberapa warna ini menghasilkan warna lain merah dan hijau menjadi kuning merah dan biru menjadi pink hijau dan biru menjadi biru toska dan merah hijau biru menghasilkan cahaya warna putih ya hanya tiga channel yang bisa kita gunakan dan untuk penyettingan dari lampu DMX itu bisa kita atur penggunaan settingan DMX 512 ya secara penggunaan kita hanya perlu menggunakan decoder kemudian dari decoder dari decoder kita menggunakan beberapa adres maka kita gunakan dua decoder lain menggunakan DMX outputnya masuk ke DMX in ya dengan konsep yang sama untuk addressingnya di sini ada power kemudian pemasukan dari input listrik 12V di channel 1 ini untuk negative power dari lampu kemudian channel 1 untuk cahaya warna apa yang kamu masukkan merah hijau biru sebagai contoh ya dan maksimal output disini 8x3 jadi untuk satu warna ini mendapatkan 8A 8A dikali 12 itu bisa menghasilkan sekitar 8 meter lampu strip ya untuk satu channelnya jadi penggunaannya bisa mencapai 20 meter light strip DC 12V penggunaan listrik RGB 4 kabel selamat menikmati Terima kasih telah menonton